Halo assalamualaikum teman-teman ini Wifi aku yang kemarin-kemarin rusak ya teman-teman digantilah sama fishmedia yang bermerek Totolink kebetulan Totolink ini enggak dikasih sandi sama teknisinya teman-teman udah konek udah ditinggalin aja nih jadi seorang yang dekat-dekat sini bisa memakai Wifi ini jadi Wifi ini bocor sifatnya ya teman-teman jadi bisa aja orang memakai gitu karena salesnya kemarin enggak mungkin buru-buru kali sih sudah dipasang tinggalin aja ya teman-teman sebelum kita mulai tutorial ini kalau tolonglah di subscribe dulu ya teman-teman jadi kita lanjut nih cara melihat IP Totolink ini ya gini ya teman-teman klik yang yang konek nih klik yang di sini ini DNS nya pilih yang bawah ya teman-teman nih ada tiga DNS nya pilih ini copyin ke Google Chrome ya teman-teman 192 168 01 ini di copyin ke Google Chrome atau kita ketikan di copy ini sini nggak bisa ya teman-teman jadi kita kepaksa kita ketik ya di sini ya teman-teman 192 168 01 nah gini di sini passwordnya kita kasih namanya admin ya teman-teman huruf kecil semua admin login klik aja saya login langsung teman-teman cara merubah sandi juga bisa di sini ya teman-teman cara merubah nama wifi juga bisa ini Totolink voice media teman-teman nih yang konek ada di sini ya teman-teman nih aku tidak tahu yang ini ya teman-teman semuanya yang mau kepake nih orang nama orang yang pake nih semua nih lumayan banyak sih teman-teman yang memakai wifi ini karena nggak disandiin sama teknisinya disandiin disandiin teman-teman cuma kan dia dua tipe itu wifi nya ada yang nama nama aku satu Victor recovery center dikasih yang atas sama yang bawah bocor teman-teman dia Totolink ini bersifat dua bersifat dua wifi nya teman-teman jadi yang Totolink A300 ini yang 5 yang 5G itu teman-teman 5G jaringannya itu yang bocor jadi coba kita ganti disini kita pilih neck ya teman-teman ini disini nih yang atas dikasih ya teman-teman namanya tapi karena aku udah reset tadinya jadi dia udah kereset semua ini kita kasih lagi namanya fotocopy disini kalau ini kemarin disandiin sama itu teknisinya teman-teman tapi karena aku reset aku berniat juga menggantinya yang dibawah ini ya tadinya yang nanti kita kasih password teman-teman ya teman-teman ya sudah passwordnya yang mudah kita ingat teman-teman nah yang mudah kita ingat maksimal 8 huruf katanya oke nah ini Totolink yang 5G ini jaringannya ini yang terbaru ini yang terbaru ya teman-teman nah salahnya ada-ada empat ya empat kemancar jaringan dia ini kita password-in aja karena kemarin kan enggak di password-in teman teknisinya oke kita kasih disini neck aja minimal 8 katanya teman-teman oke kita neck oke sandi perlu diingat ya teman-teman ini neck sesudah ini kita neck ini ini biarin aja disable ya teman-teman oke neck nah namanya udah berapa semuanya teman-teman nih sejak nggak usah kita pilih-pilih lagi namanya udah kita rubah sandi pun kita udah kasih dua-duanya neck nah ini dalam proses ya teman-teman biarin aja jangan diganggu-ganggu kalau sesudah ini otomatis komputer kita tidak konek komputer ya teman-teman ini komputer aku ini kebetulan ada dua jaringan ini jaringan tetangga satu ya teman-teman pasti dia lari ke yang punya tetangga itu karena wifi nya kesimpan di komputer ini nanti nah nantinya kita cek aja ya teman-teman kita tunggu aja teman-teman sabar menunggunya nggak lama juga sih refresh nya jaringan ini kalau pasti dia minta sandi ulang ya teman-teman nantinya teman-teman harus ngetikin sandi yang itu oke Oh tunggu proses gue oke ini udah ya teman-teman nah kita coba cek wifi nya kalau udah kayak gini berarti udah sukses kita cek wifi nya ya teman-teman nah ini tersambung ke tetangga aku konek otomatis nah kita konekkan ke victory ini teman-teman yang kita rubah namanya tadi konek nah dia otomatis yang karena di sini tadi dari sandiin jadi otomatis sudah konek dia sebelum-sebelumnya oke kita coba buka whatsapp disini ya teman-teman oke ini udah konek ya udah nyambung ya teman-teman ya kalau channel ini bermanfaat tolong di subscribe teman-teman terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati